Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saratnya teman-teman jika kita menggunakan agen supi terdekat Yang pertama pastikan di daerah tempat tinggal teman-teman atau saudara sudah terdapat agen supi yang terdekat tadi Yang kedua cari toko yang menyediakan opsi atau pilihan pengiriman dengan menggunakan agen supi Karena tidak semua toko yang terdapat di supi menyediakan pengiriman lewat agen supi ini Hanya toko tertentu saja Ketatan disini jika ongkernya sudah gratis atau noropiah tidak perlu menggunakan agen supi Karena agen supi ini teman-teman tidak langsung diantar ke tempat lokasi atau tempat rumah atau tempat tinggal kita Jadi kita mengambil sendiri ke agen supinya Oke teman-teman coba kita contohkan cara menggunakannya atau memakainya Di supi kita langsung buka akun supi kita Kita coba buka teman-teman Disini langsung saja teman-teman kami ke kengenjang Seperti biasa nanti dipilih kengenjang teman-teman Yang sudah ditambahkan tentunya terlebih dahulu Pesanan atau barang yang ingin kita pesan Coba kami contohkan yang ini Kami ingin check out Jika ada kuen supi bisa ditukar terlebih dahulu teman-teman Jika mempunyai kuen ditukar Untuk dibelanjakan Setelah itu seperti biasa Coba klik terlebih dahulu Pocer supi ini Untuk melihat apakah ada Ongkir yang genetis Atau cashback-nya atau diskon-nya Kita klik pocernya terlebih dahulu Disini ada beberapa pilihan Untuk ongkir genetis Sudah akan disesuaikan saja Nanti pilihannya jika lebih dari satu Jika ada ongkir genetisnya Pastikan teman-teman dipilih terlebih dahulu Disini ada cashback Untuk semua kategori ini teman-teman Bisa dipakai Kita coba pakai Kita klik ok Untuk pocern genetisnya Sudah kita pilih Langkah berikutnya kita coba Check out teman-teman Kita klik Coba kita lihat Opsi pengirimannya teman-teman Disini Menggunakan hemat Ongkosnya 42 ribu Coba kita klik yang lainnya Menggunakan regular 64 ribu Menggunakan kargo 92 ribu 500 Disini teman-teman Ada pilihan ambil di tempat Berarti ini tersedia Untuk agen supi Biasanya teman-teman Supi langsung Merekomendasikan Tempat agen supi Yang paling dekat Dengan tempat tinggal kita Seperti ini teman-teman Ada dua pilihan disini Di tempat kami Untuk agen supinya Nanti teman-teman Juga bisa memilih Jika ingin melihat Pilih tempat pengambilan yang lain Namun tadi Biasanya yang paling dekat Sudah ada Rekomendasi seperti ini Tinggal dipilih saja Yang paling dekat Dengan tempat tinggal kita Misalnya kami pilih Yang supi Esperanza Pizza ini Karena ini sangat dekat Dengan tinggal kami Kita pilih Seperti biasa Setelah itu Dikonfirmasi Kita cek Berapa Ungkos kirimnya Disini Ungkos kirimnya Tentaman 11.000 Akhirnya lebih hemat Tadi dari Pada yang lainnya Sekitar 30.000 rupiah Lebih Namun Tentaman Untuk agen supi ini Tidak Diantarkan Langsung Ketempat Tujuan Atau lokasi Rumah Tempat tinggal kita Kita yang mengambil sendiri Ke agen supi terdekat Tadi Jadi pastikan Nanti dicari Terlebih dahulu Agen supi yang Dekat-dekat Dengan rumah kita Agar tidak terlalu jauh Kita mengambilnya Dan juga Tadi tidak Semua toko Yang terdekat di supi ini Ada pilihan Atau opsi Pengiriman Menggunakan Agen supi Hanya Toko Tentu saja Nanti silahkan Dicari Yang ada Agen supinya Untuk tokonya Langkah berikutnya Seperti biasa Tinggal disesuaikan Nanti metode pembayaran Silahkan dipilih Terakhir Tentunya Jika sudah Selesai Tinggal klik Buat pesanan Di bagian bawah Oke Untuk buat pesanan Di sini tidak kami teruskan Karena ini sebagai contoh saja Maaf Jika ada penjelasan Yang kurang tepat Atau ada yang salah Atau keliru Semoga ada manfaatnya Akhirbata Bila itu Fik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah